Mau jadi pengurus NU, mau jadi pejabat, mau jadi sudagar, mau jadi apa, terserah. Tapi ingat, pilih orang-orang yang akan menjadi mata rantai berikutnya dari sana. Karena ini bukan barang murahan ini sana. Jangan sampai hanya berhenti pada sampehan saja. Kita menjadi mu'min ini bukan karena sekuruk-kuruk-kuruk kakaduan. Orang mergo sekedar kabar-kabar angin. Tapi mergo ditaleni nganggu sanate poro masyai. Jadi penjenengan ini kriminal khuas. Kalau diukur dari lautan umat yang sekian banyak ini. Karena panjenengan memperoleh ikatan iman melalui sanat. Yang mudah-mudahan ini membawa kita pada kategori Tali yang tidak bisa putus sama sekali. Nah ini adalah barokah yang luar biasa. Takdir yang menurut saya yang paling mulia yang bisa diharapkan oleh seorang mu'min di dunia ini. Yaitu memperoleh iman dengan ikatan sanat. Di sisi lain ini juga menjadi tanggung jawab yang luar biasa besar untuk penjenengan semua. Karena sekarang panjenengan semua bertanggung jawab untuk meneruskan sanat ini kepada generasi sudah panjenengan. Kepada keluarga, handai tolan, murid-murid panjenengan semua. Sanat ruhani yang merupakan sanat iman ini. Dengan ukuran sanat ini pula lah dulu para masyaih kita, Khadr Tushyeikh Muhammad Hashim As'ari dan santri-santri beliau kiai Abdul Wahab Wasmullah kiai Biswisansuri dengan sahabat-sahabat dekat beliau kiai Maksum kiai Khalil Lasem dan lain sebagainya mendirikan Jam'iyah Nahdotul Ulama. Jam'iyah Nahdotul Ulama ini dimaksudkan sebagai pusat ribat sanadi dari umat. Khadr Tushyeikh Muhammad Hashim As'ari di dalam khutbah ayat hitah beliau yang kemudian diabadikan sebagai mukundimah konon asasi Nahdotul Ulama. Beliau menyeru, Halummu ayyuhal ulama' wassadatul atqiyah min ahlis sunnatul jama'ah min ahlimadai bil a'immatil arba'ah ila hadihil jam'ayyatil mubarakah al-mawsumah bin ahdotul ulama' fa'antum ad'akhltumul uluma min manqoblakum wa manqoblakum min manqoblahu bittisalis sanadi ilaikum bittisalis sanadi ilaikum wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum karena Rasulullah s.a.w. bersabda ala inna hadhal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum ini perintah Rasulullah s.a.w. panjeningan semua dulu mau ngaji itu juga gak sembarangan tapi panjeningan atau orang tua panjeningan dulu memilihkan kiai untuk panjeningannya dengan kehati-hatian dengan kesungguhan memilih guru yang layak untuk diikuti nah maka sekarang panjeningan semua ini memikul tanggung jawab untuk melanjutkan rantai sanad ini memilih penerus penerus yang menjadi mata rantai berikutnya karena saat ini penjeningan ini setiap orang dari penjeningan semua ini adalah mantar rantai sanad yang tidak putus sampai ke hadirat Rasulullah s.a.w. ini bukan sembarangan ini bukan sembarangan ini ini luar biasa karena itu jangan kecil hati dan jangan nguncis walaupun potongan rapatnya berjudging ini tapi sampean ini setiap orang dari sampean adalah mata rantai sanad yang tidak putus tidak putus sama sekali sampai ke hadirat Rasulullah s.a.w. nama kata unjawab penjeningan semua sekarang adalah meneruskan rantai sanad ini penjeningan harus mencari orang-orang murid keluarga atau siapa saja yang nantinya akan menjadi rantai berikutnya dari sanad yang penjeningan emban sekarang ini saya mohon menjadi satu hal yang penjeningan fokuskan dalam segala pergulatan yang penjeningan ikut di dalamnya sampean mau jadi apa saja monggo mau jadi pengurus NU mau jadi pejabat mau jadi sudagar mau jadi apa terserah tapi ingat pilih orang-orang yang akan menjadi mata rantai berikutnya dari sanad karena ini bukan barang murahan ini sanad penjeningan dan harus ada yang meneruskan jangan sampai hanya berhenti pada sampean saja ini harus terus pertama-tama tanggung jawab penjeningan tugas penjeningan adalah memilih mata rantai berikutnya dari sanad ruhani yang sekarang penjeningan baik terima kasih terima kasih